Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota hingga kini terus mendalami dugaan kasus porno aksi yang dilakukan pasangan suami istri di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Kedua pelaku mempertontonkan adegan hubungan suami istri kepada sejumlah anak di bawah umur. Polisi tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemulihan kondisi psikis anak-anak. E dan L hanya tergulai lemas dan tertunduk malu saat diringkus aparat Polres Tasikmalaya Kota, Jawa Barat. Keduanya hanya bisa menyesali perbuatannya usai ditahan dan diamankan aparat. Pasangan suami istri E dan L ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi nekatnya mempertontonkan hubungan suami istri kepada anak di bawah umur. E dan L bahkan sengaja menarik biaya 5.000 rupiah serta berbagai barang kebutuhan seperti mie instan dan kopi bagi anak-anak yang menonton adegan porno aksi. Anggota unit PPA Polres Tasikmalaya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka guna mengungkap motif dibalik aksi bejat yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak. Tersangka aparatnya sudah kami ketatkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Dan kami saat ini melengkapi organisasi penyelidikan yang masih belum mengungkap. Di tengah penyelidikan kasus, polisi dan KPAI menemukan kasus lain. Empat dari sejumlah anak yang terpapar porno aksi diduga melakukan pencabulan terhadap seorang balita berusia 4 tahun. Sejumlah orang tua menetangi KPAI mengadukan trauma anak mereka yang terpapar porno aksi. Pihak Komisi Perlindungan Anak berjanji akan berkoordinasi dengan KPAI daerah serta pihak terkait guna melakukan pendampingan kepada anak dan memulihkan kondisi psikis anak terpapar porno aksi. Nanti KPAI akan berkoordinasi karena di sana ada KPAI di Tasikmalaya. Nanti kami akan berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat, misalnya P2-P2A, lembaga layanan, untuk meng-assessment anak-anak ini sudah sejauh mana. Nah, jangan-jangan punya unsur kecanduan. Kecanduan pornografi dan porno aksi tentu ini bahaya bagi tubuh kembang seorang anak. Kedua tersangka hingga kini masih meringkuk di sel tahanan Polres, Tasikmalaya Kota. Atas perbuatan bejatnya, kedua tersangka dijerat pasal 36 Undang-Undang No. 4 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Leputana News melaporkan.